Pemirsa masih di Sindopagi, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggelar sidang etik terhadap 93 pegawai yang terlibat pungutan liar di rumah tahanan KPK. Ya, sebanyak 93 pegawai yang di sidang itu mulai dari Kepala Rumah Tahanan hingga Komandan Regu. Sidang etik digelar Rabu Lalu secara tertutup di gedung Dewan Pengawas KPK Jakarta. Terdapat 15 orang menjalani sidang etik atas tuduhan pungli di rutan KPK yang berbagi dalam sembilan berkas perkara. Sebelumnya Dewas KPK mengungkap perkembangan estimasi nilai pungli rutan dari sebelumnya 4 miliar rupiah. Awal pekan ini menyampaikan nilai pungli mencapai 6,1 miliar rupiah. Saat ini KPK masih menunggu pemeriksaan terhadap pegawai yang terlibat kasus tersebut. Pokoknya dengan melakukan pungutan kepada tahanan, maka tahanan itu mendapat layanan lebih lah. Contohnya misalnya HP untuk komunikasi, itu contohnya. Bisa juga misalnya dalam bentuk apa namanya ngecas HP dan lain-lain banyak. Terima kasih telah menonton!